Masih dengan zona tutorial Yali Lampu Oke, kali ini saya kedatangan lagi sebuah lampu LED seperti ini penampakannya Ini lampunya sudah mati, oke Untuk ukurannya sendiri 18W Oke, kelihatan ya teman-teman 18W AC ini Oke, kita bisa langsung mencobanya Oke, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali atau tidaknya lah ini teman-teman Kita bisa langsung sisihkan dulu Oke, kita coba ininya dulu pitnya apakah ada arus listriknya Oke, ada arus listriknya teman-teman ya Oke, kita bisa langsung membukanya Jika teman-teman tidak memiliki alat congkel Teman-teman bisa membukanya menggunakan open kecil Seperti ini, touch pen Oke, kita buka langsung ya Kita buka langsung di sebelah sini saja teman-teman Sebentar Oke, seperti ini Kita masukkan seperti ini Jika untuk obeng mainnya Ini kurang kecil teman-teman Teman-teman bisa mencarikan obeng yang enggak kecil seperti ini Oke Seperti ini jangan kecil ya teman-teman Kita bisa langsung mencobanya seperti ini Nah, ini sudah kebuka Sebentar Oke, ini penampakan chip lightnya yang ada di dalam Oke, perhatikan teman-teman ya Teman-teman bisa memperhatikan Perhatikan teman-teman Jangan sampai Kelihatan untuk memperhatikan chip lightnya teman-teman Nah, ini sudah ketemu Oke, sudah ketemu Nah, ini sudah kelihatan Sebentar Ini ada ditandakan gosong atau hitam Seperti ini Oke Kelihatan ya Sebentar Saya berdekatkan dulu Ini ada tanda hitam Dan ada tanda gosong Nah, kalau tanda hitam Dan ada tanda gosong seperti ini Langsung saja kita lepas Seperti ini melepasnya Oke, sudah terlepas ini ya Ini sudah terlepas Oke, ini sudah terlepas seperti ini Bentar Saya bersihkan untuk bagian Chip lightnya tadi ya Sisa-sisa Chip lightnya Oke Kita coba jamper dulu teman-teman Kita coba jamper dulu Menggunakan solder Oke Kali ini saya sudah menjamper Atau saya sudah menjamper Menggunakan timah Saya persatukan seperti ini Lalu kita coba Kita coba Oke Lampunya nyala Jangan terlalu lama teman-teman Untuk mencobanya Sebuah lampu Jika sudah dijamper seperti ini Nanti sebelahnya putus Berarti kalau lampunya ini semua nyala Berarti lampu chip lightnya ini Masih normal teman-teman Oke, kita jamper Menggunakan dioda teman-teman Kita carikan dulu Dioda 1 ampere Dioda bekas teman-teman ya Kita carikan dulu Sebentar Oke, ini saya sudah Carikan jagalan dioda ya Ini saya mencarikan Jagalan dioda 2 ini Ini saya mencarikannya Di bekas lampu rusak Seperti ini Pusin lampu rusak Seperti ini Kita ambil diodanya Saya mengambilnya Nya 2 ya Karena butuh 2 saja Untuk ukuran lampu 18 watt ini Kita bisa menjampernya Disini langsung Disini dioda 1 ya Disini kita pasang dioda 1 Untuk ukuran 1 ampere Lalu Di dalam sini Kita pasang dioda 1 Oke, kita pasang dulu Untuk disini Kita pasang diodanya dulu Oke, seperti ini Cara penjemperannya ya Seperti ini Oke, kelihatan Oke Saya menggunakan Dioda 1 ampere Oke, lalu yang dioda 1 ini Dioda tadi Yang lepasan tadi Kita bisa memasangnya Di belakang sini teman-teman Kita pasang disini Oke, kita pasang disini Kita lepas Nah, disini Oke, kita ambil Ininya dulu apa Kabelnya teman-teman ya Kita ambil kabelnya Nah, satu ini Kita ambil kabel 1 Lalu ini kita sambung Disini teman-teman Disambung Disolder juga baik Langsung kita sambung Kita kasih isolasi juga baik Kita sambung dulu ya Saya menyambungnya Saya solder Oke, seperti ini ya Cara menyambungnya Lalu kemudian Kita bisa langsung Memasukkan kembali disini Nah, seperti ini ya Seperti ini Lalu kita bisa pasang Untuk paku pittingnya ini Nah, seperti ini Jika kelebihan seperti ini Kabel dioda Apa, kaki dioda Kita potong saja Oke, kita potong saja Sebentar Oke, ini dioda bekas saja Teman-teman ya Ini dioda bekas Oke, seperti ini saja Oke, seperti ini Kita bisa langsung mencobanya Kenapa saya kasih dioda disini Ntar arusnya bisa berkurang Atau bisa turun teman-teman ya Kalau langsung dikasih dioda Disini tidak dikasih dioda Bagi yang sini tidak dikasih dioda Otomatis arus listriknya Yang masuk besar Karena jiplatnya berkurang teman-teman Oke, kita bisa langsung mencobanya Jika teman-teman takut Teman-teman bisa memasang kembali Tutupnya seperti ini Oke, nah Seperti ini saja teman-teman ya Kita bisa langsung mencobanya Apakah lampunya bisa nyala kembali Dulu perlahan-lahan disini saja Oke Oke teman-teman ya Lampunya nyala kembali Dan nyala terang kembali Ini sangat sempurna teman-teman ya Ini sangat sempurna Hanya menggunakan sebuah dioda bekas Atau jagalan dioda Dari lampu LED seperti ini Eh, lampu LHE seperti ini Tidak kelihatan teman-teman Dari lampu LHE seperti ini Bisa menyalakan lampu LED Yang berukuran 18W Sudah tidak nyala atau sudah mati teman-teman Oke, sangat mudah sekali teman-teman ya Sangat mudah sekali dan sangat simpel sekali teman-teman Oke teman-teman, sekian dulu dari saya Selamat mencoba dan semoga sukses Selamat mencoba